UPPT, PPTI, dan yang terakhir adalah World Class Research, meskipun ini ditunda untuk 2021. Kemudian pengambilan masyarakat, saya sukanya ngambil yang multi-years, dua kali multi-years, kemudian beberapa award dari kementerian, termasuk insentif buku ajar luaran penelitian, insentif AIKI, UPPT, ini saya empat kali mendapatkan di tiga tahun berturut-turut, kemudian saya juga terlibat di pengelolaan beberapa jurnal. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir ini rekognisi saya, selain sebagai fasilitator publikasi dari Jirjen Penguatan Riset, saya juga reviewer penelitian dan daftar patent di Sentra KI di Universitas kami di Magelang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, menyusun proposal riset, itu harus kita kembalikan lagi ke sebenarnya riset itu apa. Nah, kalau kita ure satu persatu dari kata dasarnya, riset itu adalah mencari kembali. Jadi sesuatu yang belum ideal, sesuatu yang belum tuntas dijelaskan, dan sesuatu yang belum optimal, atau ada anomali. Nah, ini yang harus kita tekankan pada bagian pendahuluan. Mengapa kita melakukan ini, atau mengusulkan riset ini, untuk menjawab sesuatu yang belum ideal, sesuatu yang belum tuntas dijelaskan, atau sesuatu yang belum optimal. Nah, tentu, karena kata dasarnya itu adalah mencari, maka tujuannya orang mencari itu cuma satu, yaitu menemukan. Maka, apa yang harus kita temukan dalam riset itu adalah sebuah fenomena atau penjelasan baru, pengetahuan baru, teknologi baru, kemanfaatan baru, dan sebenarnya. Sesuai dengan jenis penelitiannya. Kalau riset-riset dasar, tentu kita ingin menemukan sebuah fenomena atau argumen baru, pengetahuan baru. Kalau riset terapan, maka teknologi baru, kemanfaatan baru, kebijakan baru, dan sebagainya yang sesuai dengan jenis penelitiannya. Maka, kalau kegiatannya adalah mencari, tujuannya menemukan, hasilnya hanya satu, yaitu temuan baru. Bapak dan Ibu sekalian, menurut SNDT, riset itu dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut sebagai standar hasil. Maka, reviewer jurnal, pemeriksa substansi patent, dan orang-orang yang berkecimpung dalam verifikasi kebenaran ilmiah, hanya ingin mencari temuan baru. Nah, untuk itu, temuan baru dari penelitian itu, ditindak lanjuti dengan publikasi artikel dalam jurnal, diseminarkan, ditulis dalam buku patent, dan dimasyarakatkan, sebagai bentuk pengetahuan yang baru. Jadi, konsep berpikir kita, awalnya adalah ini. Saya harus mengulangi lagi, riset itu artinya mencari kembali, tujuannya untuk menemukan, dan hasilnya temuan baru. Nah, temuan baru ini yang kemudian kita sebut sebagai hasil, dan ini akan dimasyarakatkan melalui jurnal, diseminarkan, dipatenkan, dan yang sesuai untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Zoominar pada pagi hari ini, saya melihat tadi, banyak ya, peserta dari Sumatera, Jawa, Sulawesi juga banyak, Tarakan juga ada, Bali, dan mungkin sampai ujung Indonesia Timur, yang kita memiliki perbedaan waktu, antara Barat dan Timur, sampai 2 jam. Daftar isi, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, adalah, ada 9, pertama adalah, memahami panduan dan skema riset, kelengkapan identitas di Similita Pemask, melakukan penelusuran referensi, dan penelusuran patent, karena ini adalah skema riset terapan, untuk menentukan topik riset, membuat latar belakang yang sesuai sekim, setu di pustaka, membangun roadmap penelitian, kemudian menyampaikan metode dan jadwal, menyusun anggaran, dan membuat ringkasan. Jadi, 9 ini adalah, kunci sukses Bapak dan Ibu, dalam menuliskan, atau menyusun proposal, di bahan riset, yang akan diusulkan ke DRPM, melalui Similita Pemask. Nah, pertama, Bapak dan Ibu sekalian, mohon dipahami, sebelum Bapak Ibu ingin, menulis proposal riset ke DRPM, dipahami dulu, klaster perguruan tinggi, penelitian Bapak Ibu apa? Apakah mandiri, utama, matiah, atau binaan? ini menyangkut dengan kewenangan, dosen-dosen yang ada di dalam perguruan tinggi itu, untuk mengajukan sebuah proposal penelitian. Jadi, ini saya skip saja, tentu Bapak Ibu sudah tahu, sampai saat ini belum ada panduan yang terbaru, yang ada adalah edisi 12, yang di sudut kanan atas, tulisannya adalah edisi revisi. Nah, ini dapat ditemukan di halaman 10 dari panduan penelitian edisi 12. Yang selanjutnya, ini mekanismenya, ada penelitian kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan. Bapak Ibu bisa menemukan di halaman 20. Nah, ini, dan ringkasan skema, syarat pengusul, dan waktu penelitian, itu ada di halaman 22 sampai dengan 25. Nah, ini, harus dipahami sebelum Bapak Ibu ingin mengusulkan satu proposal riset. Jangan sampai proposalnya sudah jadi, tetapi pada saat masuk ke simulita mas, skim itu tidak tersedia, karena kluster penelitian, perguruan tinggi Bapak dan Ibu yang belum memenuhi. Saya lanjutkan dulu. Outline proposal penelitian, ini harusnya usulan 2020 ya, usulan 2019-2020, ini masih sama. Jadi, kira-kira begini. Judul, ini dituliskan saat mengisi identitas riset di simulita mas. Saya harus membacakan ini, karena ini menjadi bagian penting dari sebuah proposal, sebelum masuk ke penilaian substantif, proposal Bapak Ibu di simulita mas itu akan dinilai, kelengkapan administrasinya dulu. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah kata, sistem penulisan referensi, dan seterusnya itu, menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi di awal. Sebaik apapun substansi proposalnya, tetapi kalau secara administrasi tidak memenuhi, maka tidak akan dilanjutkan pada proses evaluasi substansi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, peringkasan. Ringkasan penelitian itu tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan, luaran, serta TKT yang diusulkan. Nah, saya melihat beberapa usulan penelitian Bapak Ibu dari dosen, yang saya pernah terlipat dalam penilaian, reviewer itu sulit sekali menemukan tujuan, metode, luaran, dan TKT di ringkasan ini. Jadi, membuat ringkasan proposal penelitian berbeda dengan membuat sebuah abstrak di artikel. Nah, TKT nanti akan dijelaskan oleh Pak Saiful Anwar Matondang. Selamat pagi, Pak Saiful. Tadi saya lupa menyapa, mohon maaf. Yang kedua, pendahuluan. Di pendahuluan harus ada latar belakang yang tidak lebih 500 kata, yang berisi latar belakang, tujuan khusus, urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan urean tentang spesifik khusus terkait dengan skema. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka tidak lebih dari seribu kata, dan mengemukakan state of the art dan peta jalan. Bapak-Ibu sekalian, dalam tinjauan pustaka, kesalahan elementernya adalah peneliti atau dosen itu masih menyampaikan definisi-definisi dari variable yang Bapak-Ibu teliti. Ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi harus langsung pada state of the art dan peta jalan dari bidang studi yang Bapak-Ibu teliti pada tahun perjalan ini. Lanjut, metode, metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tidak boleh dari 600 kata. Nah, di sini yang diinginkan adalah metode bagaimana tujuan itu dicapai. Bukan metode untuk menganalisis atau mengolah datanya. metode analisis data hanya bagian kecil dari sebuah metode untuk mencapai tujuan riset. Nanti saya ingin menyampaikan contoh-contoh yang pernah saya lakukan dan itu dibiayai. Dan jadwal. Saya mulai. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, pastikan bahwa profil Bapak-Ibu di Simulita Pemas itu dilakukan sinkronisasi setiap saat. Kalau boleh saya tanya, siapa yang membuka atau login ke Simulita Pemas sebulan sekali? Ada atau tidak ada pengumuman pengusulan proposal? Hanya ingin lihat satu bulan atau dua bulan dan mengupdate data. Menambahkan, oh dapat HKI, masukkan. Ada artikel dalam jurnal, kemudian sinkronisasi. Nah, coba sekarang, mulai sekarang, kalau ukurannya kita adalah ingin sukses ke pengajuan proposal ke Restekbrin, itu yang dilakukan dulu. Satu bulan sekali dijadwalkan untuk masuk ke Simulita Pemas dan mengupdate data-data di dalamnya. Lanjut. Sebelum saya melanjutkan materi, izinkan saya bertanya tiga hal kepada Bapak-Ibu sekalian yang tidak perlu dijawab namun cukup dijawab dalam hati Panjenengan semua. Cukup dijawab dalam hati Bapak-Ibu sekalian. Pertama, adakah Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu tujuh jam per minggu untuk membaca artikel di jurnal atau dokumen outlook pengembangan ilmu atau rensela-rensela kementerian lembaga-lembaga riset. Ada nggak? Tujuh jam per minggu. Boleh akumulatif sehari sejam, boleh setiap hari Sabtu itu khusus di laboratorium untuk membaca. Kalau tidak ada, lima jam. Coba tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kalau nggak ada, tiga jam. Kalau nggak ada lagi, satu jam. Anda nggak yang setiap minggu satu jam khusus untuk membaca artikel. Nah, yang kedua, adakah jurnal ilmiah yang selama ini menjadi rujukan dan dinanti-nanti terbitannya. Jadi jurnal ilmiah X, misalnya Bapak Ibu dari Fakultas Ekonomi, ada satu jurnal tentang jurnal akuntansi, review akuntansi atau review apa yang itu ditunggu-tunggu kehadirannya, kemudian pada saat Bapak Ibu menerima terbitan online-nya itu langsung dibaca semua artikelnya. Nah, atau yang ketiga, bagi yang sudah menyusun proposal, apakah ada artikel dalam jurnal tersebut yang disitasi, yang menginspirasi pada penyusunan proposal? Nah, ini yang pertanyaan, tiga pertanyaan ini harus dijawab Bapak Ibu semuanya sebelum menulis proposal penelitian. Proposal yang baik itu dicirikan kelihatan kalau pengusulnya ini sering membaca jurnal, sering membaca patent, proposalnya baik dan sebaliknya ketika jarang membaca jurnal, artikel dalam jurnal, jarang melakukan penelusuran patent, maka proposalnya sulit untuk dicari ini mana akuntabilitasnya. Nah, ini kira-kira sebelum menyusun proposal. Lalu, Bapak dan Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu sekalian yang berlengganan Google sepuluh alat. Jadi, pada Google sepuluh kita, ini kan kita menuliskan bidang keahlian. Yang ini bisa di-edit-edit sesuai dengan bidang keahlian kita saat ini. Kemudian, pada saat di profil, kita klik contohnya punya saya adalah alternatif yield, maka Google sepuluh akan mengarahkan pada urutan peneliti-peneliti dunia yang memiliki bidang minat sesuai dengan minat kita. Diurutkan mulai dari peneliti yang memiliki impact paling tinggi di dunia ini, dicirikan dengan citasi. Kemudian, kalau ini, om wajuan ini saya klik, kalau saya klik, maka akan muncul riset-riset terkini atau publikasi terkini dari peneliti ini, University of Malaya. Dan, Bapak Ibu sekalian, kalau ini klik ikuti artikel baru oleh Ben Yuson, kutipan baru, artikel baru terkait, dan selesai, maka setiap kali ada artikel yang terkait alternatif yield miliknya om wajuan ini, kemudian ada kutipan baru, siapa yang mengutip artikelnya, dan ada riset-riset atau publikasi terkait alternatif yield akan masuk ke email kita pemberitahuan. Nah, disitulah mulai kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk Google ResearchGate, dilakukan Mendeley, dan seterusnya. Mengikuti trend riset terkini melalui alert. Bapak Ibu bisa men-setting pada saat login di ResearchGate, di Google Sekular, maupun di Mendeley. Nah, ini mendapatkan artikel yang gratis masuk ke akun kita, dan kita diingatkan oleh mereka bahwa, oh, ini loh, ada artikel baru tentang itu. Nah, lanjutnya, karena ini berkaitan dengan riset terapan, Bapak Ibu dan sekalian juga harus familiar sekarang dengan yang namanya database online patent. Kalau yang nasional, ini bisa di dgib.go.id atau di Ipo, UPSTO, WIPO, dan Google Patent. Google Patent ini adalah yang paling mudah. Bagaimana caranya masuk ke Google, dan ketik saja Google Patent, kemudian ketik sebuah invensi yang sesuai dengan bidang minat Bapak Ibu sekalian. Ini khusus yang bidang-bidang teknik, teknik, kemudian farmasi. Bapak Ibu bisa cek di sini, misalnya refrigerator, maka Google Patent akan memberikan kepada kita data patent-patent yang ada di Google Patent ini. Refrigerator, and its control method, dan seterusnya. Kemudian kalau dilanjutkan lagi, misalnya ini dipilih salah satu, S-Making System, akan diberikan informasi ini loh, barang-barang terkini atau alat-alat terkini di bidang yang ingin saya teliti. Bisa di-download PDF-nya, bisa dicari priorat yang sama atau patent-patent serupa dari invensi ini. Kapan ini dipatentkan, oleh siapa, di mana, ada semua. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan yang namanya Google Patent. Nah, oke, kita mulai praktek ya, bagaimana menyusun proposal penelitian yang acceptable. kita cek pertama, Bapak Ibu menyusun latar belakang. Harus dibaca dulu dalam panduannya, latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 data yang berisi latar belakang permasalahan tujuan khusus urgensi. Maka, membuatnya latar belakang empat paragraf saja. Paragraf pertama, apa masalah yang harus dipecahkan? Jadi, reviewer itu ingin tahu Bapak Ibu menempatkan masalah itu di paragraf pertama. Contohnya, misalnya, di Thailand, 1 hektare tanah menghasilkan 8 ton gabah. Sementara di Kabupaten X, Provinsi Y, di Indonesia, hanya menghasilkan 5 ton gabah. Nah, kemudian, itu merupakan masalah yang objektif dalam kurung data dari dinas pertanian, misalnya. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah yang ada dari waktu ke waktu. Paragraf kedua menceritakan, upaya peningkatan produksi gabah dilakukan oleh Pak Evan, misalnya pada tahun 2016 dengan cara ini, dilakukan oleh Pak Matondang pada tahun ini dengan cara ini, dilakukan oleh Pak Hoyle dengan cara ini, nah, ini dituliskan di sini. Lalu, apa yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya, atau apa potensi yang tersedia yang belum tergalap. Ini namanya adalah riset gap. Setelah masalah, siapa yang pernah berkecimpung menyelesaikan masalah, lalu Bapak Ibu harus membuat apa yang luput dari perhatian. Yang terakhir, konsep apa yang kita tawarkan untuk mengisi kekosongan atau yang luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Jadi, empat paragraf ini sudah cukup. Kalau isinya satu paragraf 80 kata, kali empat sudah 320. Kalau satu paragraf 100 kata, sudah 400 kata. Sudah menghilang, mengurangi jatah yang ini. Kemudian, salah latar belakang, tujuan khusus dan urgensi. Dan yang ketiga, kontribusi. Jelaskan kontribusi dari skema riset ini boleh dalam bentuk gambar yang diberi penjelasan. Saya suka dengan bentuk gambar karena supaya tidak terbaca sebagai teks dan mengurangi 500 kata. Bapak Ibu tidak mudah membuat pendahuluan yang bagus hanya dengan 500 kata. Rata-rata setelah kita cek bisa sampai 800 atau mungkin 900 atau 1000. Untuk itu, pada bagian tertentu yang mungkin diwujudkan dalam bentuk gambar, mohon Bapak Ibu bisa mewujudkan itu dalam bentuk gambar supaya tidak terbaca sebagai teks 500. Ini tips ya. Lalu contohnya seperti apa? Kira-kira begitu. Nah, ini latar belakang. Misalnya begini saja. Contohnya, ada tuntutan masalah di sini. Bahwa kendaraan ramah lingkungan menjadi satu syarat untuk ke ASEAN Clean Toricity Standard. Lalu, bagaimana kondisi objektif di kota yang ingin kita teliti? Lalu, bagaimana visibilitas dari ide yang kita usulkan? Jadi, latar belakang seperti ini boleh. Terus, masalah dan alternatif solusi diberikan dan kontribusi. Nah, ini yang dimaksud kontribusi penelitian saya bentukkan dalam gambar supaya mengurangi catah yang 500 kata. Jadi, masalahnya apa? Kemudian, target dalam rencana indok penelitian atau rencana penelitian Bapak-Ibu semuanya atau RIRN rencana indok riset nasional seperti apa? Lalu, kita buat di sini riset dasar misalnya dan riset terapan di sini. Nah, yang disebut kontribusi riset adalah jembatan antara masalah objektif di sini terhadap target yang ada di sini. Nah, usulan riset Bapak-Ibu itu adalah kontribusi penelitian. Jadi, saya ulangi lagi, ini adalah masalah, ini adalah target RIP atau RENSRA. Maka, usulan penelitian Bapak-Ibu adalah jembatan penyelesaian masalah. Jadi, kalau dibuat seperti ini, reviewer itu mudah menilai bahwa oh, ini ada kontribusinya dan jelas. Lalu, Bapak-Ibu sekalian, saya lanjut. Bagaimana kalau menyusun latar belakang riset terapan begini, proposal penelitian yang berorientasi perolehan patent atau haki yang riset terapan itu, salah satunya dapat dilihat pada bagian pendahuluan atau subspesifik di subab di bagian pendahuluan. Ya kan? Meskipun ada janji luaran patent, Bapak-Ibu pada saat mengisikan luaran itu menghasilkan patent, prototip, menghasilkan berwarupa, menghasilkan haki. Tetapi, peneliti tidak melakukan kritisi terhadap priorat, terhadap patent-paten sebelumnya, biasanya akan kesulitan menuliskan deskripsi patent dan klaim yang untuk menunjukkan novelti. Jadi, kita sering peneliti itu atau dosen di dosen pemula misalnya, mengajukan proposal misalnya membuat satu alat X kemudian luarannya diisi banyak itu supaya reviewernya senang dan lolos mungkin ya. artikel diisi, patent diisi, haki diisi, prototip diisi. Tetap, dalam proposal, dalam sama sekali tidak mengkritisi bahwa alat yang ada seperti apa, sudah dipatenkan siapa, lalu usman ini untuk memperbaiki di mana itu, saya sering tidak menemukan itu. Lanjut. Nah, sama. Bedanya, kalau riset dasar, itu di sini adalah menyampaikan temuan-temuan yang diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, kalau riset terapan di bagian pendahuluan sebaiknya, 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 dicirikan dengan kritisi terhadap satu atau dua prior art. Dicirikan dengan mengkritisi satu atau dua patent yang sudah ada atau prototip atau kebijakan atau apa. Nah, tanpa ini, maka sulit bagi reviewer untuk menilai. Ini ingin mengusulkan proposal terapan, janjinya adalah KI, tetapi dalam latar belakang tidak mengkritisi KI yang sudah ada itu seperti apa. Untuk itu, setelah itu, salah satu pencirian proposal terapan yang baik juga ada dicirikan dengan prospek pasar atau prospek implementasi di bagian pendahuluan. jadi, sampaikan dalam kalimat yang singkat atau paragraf singkat bahwa kalau tujuan riset ini tercapai, maka implementasinya pada XXX atau ini bisa dikomersialkan karena ada potensi pasar sekian. Nah, ini menjadi sangat penting dalam penelitian terapan. Saya lanjutkan dulu, nanti diskusinya di bagian akhir. Nah, ini adalah contoh struktur pendahuluan, rancangan penelitian atau proposal penelitian yang berorientasi patent. Jadi, sampaikan bagi pendahuluan ini bahwa gagasan yang kita usulkan sudah dilakukan penelusuran pada database patent nasional dengan kata kunci X misalnya dan tidak ditemukan invensi atau belum ditemukan invensi serupa. Sehingga kalau penelitian ini diusulkan dan dibiayai memiliki potensi untuk menghasilkan patent atau untuk potensi diberikan patent. Nah, lalu karena ini pendahuluannya panjang saya hampir menghabiskan sekitar 400 kata lebih di bagian keutamaan penelitian dan kontribusi saya selalu menggunakan gambar. Jadi, ini RIP di kampus kami kemudian bidang risetnya apa masalahnya apa dan mana usulannya. Usulan riset harus memiliki kontribusi dalam penyelesaian rencana indopenditian atau rencana riset nasional rencana indopreset nasional RIRN. Nah, ini adalah kuncinya di pendahuluan. Lalu, kita akan setelah pendahuluan disusun menyusun tinjauan pustaka. Kita lihat klunya yang atas tinjauan pustaka tidak lebih dari seribu kata. Ini sesuai dengan panduan. Maka, harus dibagi menjadi dua bagian. Yaitu state of the art atau review terhadap penelitian terkini dan peta jalan penelitian. Bagaimana perkembangan thread topik segini dan lakukan kritik ilmiah sehingga mengantarkan atau menguatkan riset yang diusulkan ini perlu dilakukan. Tidak hanya sekedar katalog A melakukan riset ini B melakukan riset ini bukan itu. Tetapi peneliti A melakukan riset ini dengan metode ini hasilnya ini dilanjutkan dengan B variabelnya ini waktunya ini nah kemudian sampai ada kekurangan maka diperlukan riset ini. Yang kedua adalah membangun roadmap penelitian. Ini sangat penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam roadmap penelitian universitas atau nasional. Bapak dan Ibu sekalian ini contohnya membangun state of the art sampaikan fokus pada perkembangan riset bidang yang Bapak Ibu usulkan bukan berisi definisi-definisi jadi disini ketahuan oh ini 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 referensinya baru dilanjutkan nah bagaimana kita menyampaikan kepada reviewer bahwa kita ini memiliki standing yang kuat untuk melakukan penelitian yang diusulkan mohon buat roadmap penelitian yang bisa dibaca jadi reviewer itu tidak hanya menilai seberapa kali Bapak Ibu mendapatkan hibah penelitian atau pernah penelitian tetapi juga menilai penelitian yang ada itu hasilnya apa maka salah satu contoh untuk membuat roadmap adalah dibuat diagram seperti ini yang mendatar disini adalah riset-riset yang pernah dilakukan melalui pendanaan apa dan apa yang sudah dihasilkan dan tujuan jangka panjangnya apa nah bagi Bapak Ibu yang peneliti pemula kan belum memiliki rekam jejak tetapi ada setelah ini mau melakukan apa setelah ini melakukan apa setidaknya sampai 10 sampai 15 tahun yang akan datang sesuai dengan panduan proposal saya belum melihat di penelitian dosen pemula ini mewajibkan untuk membuat rutep atau tidak tetapi kalau iya maka ini harus kesana apa yang ingin dilakukan targetnya adalah clean vehicle technology dan apa yang kita lakukan nah riset yang sedang diusulkan itu harus masuk disini oh ini saya sedang mengusulkan ini sebagai sambungan dari ini untuk menghasilkan ini nah ini adalah supaya reviewer wah ini harus dibiayai supaya kelompok dosen ini memiliki atau risetnya berkelanjutan kira-kira begitu lah lanjut ke metode metode adalah menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan jadi apa yang sudah dilaksanakan dan akan dikerjakan bagian penelitian dibuat secara utuh dan pentahapan yang jelas luarannya dan indikator yang ditargetkan ini menjadi sangat penting bapak dan ibu sekalian bagaimana menyusun metode yang ringkas tapi dapat dipahami dengan mudah oleh reviewer saya mencontohkan begini bapak ibu bisa melakukan ini targetnya harus jelas misalnya ingin membuat satu prototype tertentu oh seperti ini kemudian peta rencana riset tahun pertama apa peta rencana riset tahun kedua kuncinya ini adalah kunci suksesnya nanti Pak Saiful Anwar bisa menambahkan dan akan menjelaskan lebih detail tentang TKT ketika menyusun peta rencana riset bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa di TKT atau TRL teknologi readiness level atau TKT tingkat kesiap terapan teknologi misalnya pada tahun pertama ingin membawa prototype kita menghasilkan prototype pada sampai TKT level 4 yaitu low fidelity prototype prototype yang visibility nya itu masih rendah maka apa yang dilakukan di sini menyiapkan material melakukan tes skala laboratorium percobaan fungsi validasi uji keandalan percobaan fungsi dan selesai kalimat kalimat yang digunakan di sini adalah kalimat kalimat dalam TKT kalau bapak ibu risetnya itu menyertakan mitra reviewer itu ingin tahu keterlibatan mitra itu dimana bukan hanya sekedar surat kesanggupan yang dilampiran bukan itu tetapi dalam metode penyelesaian masalah riset mitra kita itu ditempatkan dimana nah di contoh kasus saya adalah ini pada tahun pertama mitra itu berkontribusi di sini memvalidasi hasil uji lab kepada adopter teknologi diwakili oleh mitra ini saya tutup karena ini riset berjalan dan ini disepakati di sini lalu tahun kedua juga sama kalau risetnya melibatkan mitra reviver juga ingin tahu mitranya ini berkontribusi di mana oh ini di sini mitra berkontribusi pada pembuatan prototip pada skala yang sebenarnya dengan mesin-mesin yang disediakan di mitra itu maka kalau di sini ditetapkan prototipnya itu dibuat di mitra dengan mesin-mesin yang ada di mitra maka dalam RAB kita tidak boleh mencantumkan biaya sewa mesin karena kontribusi mitranya adalah menyediakan mesin-mesin itu nah ini harus accountable dan acceptable bahasanya juga sama bahasa TKT nah Bapak dan Ibu sekalian secara default proposal itu adalah diterima dan dibiayai full nah kalau ada kekurangan baru itu dikurangi dikurangi sampai kemudian tidak lolos atau tidak dibiayai tetapi secara default adalah diterima dengan biaya full kalau akuntable lanjut desainnya bagaimana desain untuk validasinya tahun pertama seperti ini tahun kedua seperti ini harus jelas kapan diadakan dimana dan seterusnya nah contoh yang lain adalah seperti ini ini contoh yang lain dibuat setabel-tabel tahapan penelitian tahun 1 tahun 2 tahun 1 kegiatannya apa target capaannya apa dan outcome-nya apa ini harus jelas ini TKT level 4 ini TKT level 5 misalnya pengusul harus secara jelas menyampaikan lingkup kegiatannya apa capaannya apa dan target keluarannya apa sesuai yang diminta di pedoman pedoman kan mintanya itu nah oke setelah itu ini contoh yang lain untuk menyambung yang slide tadi oh dibuat peta rencana tahun kedua misalnya sama disini adalah kalimat-kalimat TKT apa dan seterusnya jika melibatkan mitra jelaskan kontribusi mitra dalam pelaksanaan riset dimana kontribusi mitranya disini lanjut di dalam metode juga harus ada pembagian tugas peneliti boleh dalam bentuk tabel boleh dalam bentuk gambar nah saya suka membuatnya dalam bentuk gambar seperti ini maka yang disebut susunan peneliti dan tugas pokoknya itu di dalamnya ini harus sesuai dengan tahapan-tahapan atau metode penelitiannya bukan hanya sekedar misalnya EKO mengkoordinir penelitian kemudian Imron menyusun anggaran TUSI menjaga material muci mengambil data bukan itu tetapi ini pada saat kegiatan ini di metode ya contohnya ini di metode kan studi analitik kemudian identifikasi karakteristik percobaan laboratorium pengadaan material disini juga sama studi analitik itu yang bertanggung jawab adalah A dan B identifikasi karakteristik C dan D percobaan B dan C uji model dan seterusnya jadi ini akan ketahuan bahwa setiap tahap ini ada peneliti atau anggotanya yang bertanggung jawab atau memimpin itu jadi ini merata oh berarti ini empat pengusulnya terlibat semua dalam satu konteks kegiatan penelitian dan bahasanya ini bahasa metode lanjut menyusun jadwal nah ini yang Bapak Ibu juga sering lupa ketika saya diikutkan dalam sebuah penilaian proposal yang disebut kegiatan dalam jadwal ini adalah harus mirip atau saya menyalankan sama persis terhadap metodenya coba ini disini metodenya studi analitik untuk identifikasi sampai ini disini juga sama menyiapkan administrasi penelitian ya kan menyiapkan material riset validasi uji keandalan kinerja komponen percobaan fungsi utama ini saya ambilkan dari sini pengadaan material penelitian untuk memprediksi kinerja ini nah kemudian ini dibuat kapan dilaksanakan jadi yang disebut kegiatan disini itu adalah kegiatan di metode metode yang bapak ibu tulis itu dijadwalkan sekarang disini lanjut ini contoh yang lain sama jadi intinya adalah disini adalah kalimat-kalimat metode penelitian lanjut saya lanjut dulu daftar pustaka kalau di pedoman itu mengatakan menggunakan sistem angka maka wajib menggunakan sistem angka untuk proposal riset dasar dicirikan dengan dampen terpustaka dari jurnal-jurnal yang disukai referensi yang mutahir relevan dan yang ada dalam body text untuk proposal terapan riset terapan kalau proposalnya ini teliti pengusulnya teliti untuk menghasilkan satu produk maka dicirikan dengan apakah ada patent atau KI yang dikritisi di proposal itu jadi misalnya ini proposal saya ini mengkritisi dua patent nah Bapak Ibu itu adalah kira-kira sisi-sisi penting dari proposal penelitian kita yang menjadi titik apa ya investigasi oleh para reviewer Bapak dan Ibu sekalian setelah referensi lalu buat ringkasan ringkasan harus jelas kriteria yang diminta dalam panduan dapat ditemukan dengan mudah oleh reviewer coba cek panduan penelitian itu kan ringkasan berisi tentang tujuan jangka panjang kemudian harus ada TKT dan luaran maka pada bagian bagian penting ini mohon bisa di-ball supaya reviewer mudah untuk mentemukan tahun pertama ini mau apa tahun kedua mau apa levelnya tahun pertama sampai level berapa tahun kedua sampai level berapa nah ini gini caranya lingkasan tujuan jangka panjang target khusus efek ekonomi ini apa ini apa kalau ada jurnal sampaikan disini nah bapak dan ibu sekalian khusus untuk jurnal luaran jurnal mohon di proposal itu bapak ibu punya menyampaikan minimal dua maksudnya begini ini coba kita lihat ini ya luaran saintifik dari penelitian ini adalah artikel internosial yang rencananya akan dipublikiskan di jurnal ini sebagai alternatif satu dan periodika politeknik transportasi engineering sebagai alternatif kedua ini berarti reviewer akan melihat bapak ibu punya manajemen resiko penelitian tapi kalau tulis luaran penelitian ini akan dipublikan di jurnal sinta dua sedangkan reviewer itu sekarang tahun bapak ibu dicek loh ini pengusulnya saya belum pernah publikasi di jurnal sinta dua tetapi dengan mudah mengatakan luarannya ada di jurnal sinta dua maka ini adalah untuk menarik perhatian dan ini bagus manajemen risiko penelitian jadi menjanjikannya begini luaran yang saya janjikan dalam penelitian ini adalah di jurnal X key satu kemudian di jurnal Y key dua sebagai alternatif berarti reviewernya akan oh ini berarti orang ini sudah mengerti manajemen risiko dan tahu jurnalnya itu yang dituju jurnal apa disampaikan bahwa ini sudah membaca karakteristiknya jangan hanya jurnal internasional jurnal internasional itu banyak yang mana nah ini harus jelas untuk yang selanjutnya terakhir adalah membangun judul buat judul penelitian yang bisa mewakili isi proposalnya lalu Bapak Ibu harus membuat Excel sebelum RAB itu dimasukkan ke sistem dimasukkan dulu ke Excel ini nah ini biasanya LP3M dari kampus Bapak Ibu sudah menyediakan Bapak Ibu tinggal meminta dan mengisikan kalau belum ya Bapak Ibu harus membuat sendiri yang disini harus sesuai dengan SPM standar biaya masukan nah ini oh yang dibolehkan untuk pengumpulan data itu apa saja yang dibolehkan untuk sesuai peralatan apa saja masukkan kalau sudah sesuai baru dimasukkan ke SIM LITAPMAS analisis data butuh apa saja pelaporan nah ini biaya pelaporannya juga dimasukkan disini nah kuncinya adalah lihat standar biaya keluaran untuk maksimal jumlah biaya risetnya dan standar biaya masukan untuk detail pengisian biayanya lanjut setelah proposal itu dibuat cek lagi terhadap perdoman penilaiannya oh kalau proposalnya adalah PDP maka yang dinilai apa saja ditarik ke bawah oh ada relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus tema ada relevansi usulan penelitian terhadap prinsip PT dan seluruhnya ini dilihat kalau sudah ada semua baru kemudian itu dimasukkan ke SIM LITAPMAS ingat Bapak dan Ibu sekalian secara default seandainya dana tersedia full maka proposal Bapak Ibu itu didanai hanya karena ketersediaan dana terbatas dan mungkin proposalnya itu ditemukan banyak kekurangan maka kemudian itu diseleksi hanya proposal-proposal terbaik saja yang dibiayai nah tentu Bapak Ibu pernah wah saya pernah mengajukan sekian tapi kok dipotong nah ini pasti ada sesuatu yang tidak akuntabel Bapak Ibu menuliskan anggaran tetapi ketika ditarik ke jadwal ditarik ke metode itu tidak ada maka pada saat menuliskan anggaran disini harus jelas digunakannya untuk apa saya pernah membuat satu video tentang bagaimana membangun ide penelitian yang berorientasi perulahan patent ini sangat teknis nanti Bapak Ibu bisa buka linknya disini nanti akan saya share ini lanjutan dari ini kemudian saya akan mencoba bagaimana membuat deskripsi patent dan seterusnya kira-kira begitu dulu Pak Evan materi dari saya supaya lebih menarik nanti bisa dilanjutkan terseksi diskusinya saja yang panjang begitu enggak Pak ya selamat menikmati